kembali bersama saya di channel Wahyu Zekta di video kali ini saya penasaran teman-teman dengan Poco F3 saya karena sebelumnya disini saya sudah update ke MIUI 13 cuman dia masih menggunakan UI bawaan dari MIUI 12.5 dan disini saya akan coba upgrade ke versi MIUI 13 untuk plugin sistemnya nah disini saya sudah siapkan aplikasi plugin sistem yang terbaru dan bagaimana nanti responnya di Poco F3 saya temen-temen disini Apakah dia stabil atau malah kurang bagus nih Oke nanti kita coba bandingkan dengan Poco X3 Pro saya ya di sini sudah menggunakan UI dari tampilan sistem terbaru ya atau plugin sistem terbaru seperti ini modelnya untuk di kontrol senternya Oke ya Nah disini kita install untuk di Poco F3 apakah bisa atau tidak temen-temen ya Oke disini untuk Poco F3 saya menggunakan versi MIUI Indonesia ya versi stabil ya ini dia idxm Oke disini untuk update update patch keamanannya dia masih di bulan 201 dan belum ada update lagi sampai saat ini teman-teman ya kita coba cek di sini apakah ada update dan ternyata masih belum ada ya jadi ini masih update-an pertama Nah jadi kalau misalkan teman-teman disini masih mengeluhkan banyak bug dan lain sebagainya yaitu dia teman-teman jadi memang masih ada bug siang masih kalau biasanya sih kalau update awal itu memang seperti itu ya nanti kita tunggu aja patch update keamanan otaknya ya biasanya tuh lebih kecil ukurannya kita nanti langsung update saja kalau ada ya nanti seperti biasa akan informasikan di channel ini Oke disini kita akan coba lihat dulu di bagian pengaturan untuk versi dari plugin sistemnya di Poco F3 saya ini dia ini versi berapa gitu teman-teman ya Oke kita coba lihat dulu di sini ke kelola aplikasi dan langsung maksudnya kita ketikkan plug-in nah Oke ini ada pertanyaan di sini biasanya Bang punya saya kok enggak ketemu plug-in UI system di bagian kelola aplikasi ataupun baterai dan performa ini enggak ketemu Oke nah teman-teman di sini harus diaktifkan dulu di titik tiga atas ini teman-teman klik saja kemudian di sini jangan di hide untuk sistem servisnya rata-rata HP default atau HP standaran itu dia ini seperti ini teman-teman nah jadi tidak kebuka untuk aplikasi sistemnya contoh disini kita coba cari lagi baterai dan bahkan ketemu kemudian plug-in dia gak bakalan ketemu seperti itu ya Nah ini informasi tambahan jadi teman-teman di titik tiga atas di sini klik seperti itu kemudian show aplikasi ya nah sini kita show aplikasi nah seperti ini jadi di sini sudah ada sudah bisa dicari plug-in ya kemudian baterai dan performa seperti ini ada tuh keluar Oke kita coba dulu sih untuk plug-innya ya nah plug-in UI system kalau plug-in layanan sistem ini sudah versi terbaru 9.11.6 yang sudah saya bahas seperti sebelumnya jadi untuk eh merubah UI dari game turbo nya ya teman-teman seperti itu jadi harus di-update untuk plugin layanan sistem ini nah untuk plug-in UI system di sini masih menggunakan versi 12.5.093 dan untuk plug-in ini masih belum ada update untuk sejauh ini dan ini masih versi atau build terakhir di MIUI 12.5 teman-teman ya untuk plug-in UI systemnya Oke langsung jadi sini kita coba install ya untuk aplikasi plug-in UI system yang versi MIUI 13 terbaru dan perlu diingat di sini saya tekankan sekali lagi untuk di MIUI 12.5 jangan sekali-kali install ya untuk plug-in yang MIUI 13 itu takutnya nanti malah bisa jadi botlop ya ataupun brick nanti si HPnya seperti itu teman-teman ya Oke Nah langsung saja di sini ya kita install aplikasinya kita coba lihat nanti dan kita bandingkan dengan di Poco X3 Pro saya Oke langsung saja masuk ke file manager seperti biasa ke aplikasi dan di sini ada ya nah ini sistem UI plug-in langsung saja di sini kita update aplikasi ini ya Oke langsung saja kita kita update kita lihat Oke dia langsung berubah seperti itu dan ini langsung scan dan kita coba lihat rinciannya dan dia sudah di versi 13.0.157 ya Oke ini udah di versi 13 maksudnya kita back kita keluar ya seperti ini Oke nah ini kemudian kita coba lihat langsung saja tarik dari kontrol senternya nah oke di sini ada tambahan pilih aplikasi untuk mengatur perangkat rumah cerdas Anda ada cat kontrol di sini teman-teman ya Nah seperti ini tuh nah ini bisa kok di apa dihilangkan kalau misalkan mengganggu bisa dihilangkan ya seperti itu jadi teman-teman enggak perlu khawatir kalau misalkan ada seperti ini jadi cat kontrol ini sebenarnya di Poco X3 Pro juga itu sebetulnya bisa diaktifkan ya Nah jadi ini sekarang sudah di versi terbaru untuk UI kontrol dari Poco F3 saya ini ya sudah ditampilkan terbaru dan kelihatannya sih lebih semut ya semut lihat jadi enggak gimana gitu ya enggak nah ya tuh enggak nyedet-nyedet gitu kan biasanya karena tuh nyedet-nyedet ya ini tapi smooth banget nah keluarnya smooth banget tuh kemungkinan sih ini stabil ya support seperti itu Nah kita coba di sini langsung aja saya klik ke perangkat cerdas ini nah ini kalau misalkan teman-teman mau ditambahin lagi silahkan ya tapi kalau saya sih untuk hal ini enggak saya aktifkan ya Nah cara kontrolnya di sini langsung aja teman-teman masuk ke pengaturan kemudian di sini cari notifikasi dan pusat kontrol Nah biasanya di sini ada rumah cerdas nih rumah cerdas ini teman-teman kalau misalkan ingin dihilangkan tinggal diklik saja dan pilih tidak ada seperti ini Oke nah jadi tampilannya seperti ini sekarang dan ternyata ini sama seperti di eh Poco X3 Pro ya untuk tampilannya tuh ya sama nih untuk UI nya jadi enggak ada perbedaan sih Oke nah kemudian ada juga nih yang komentar di kolom komentar Bang coba dong untuk tampilannya ubah ke modul XS Oke untuk ukurannya boleh kita coba di sini ya kita pertama-tama di sini kita coba dulu di Poco X3 Pro ya apakah dia mengecil seperti itu untuk UI kontrolnya kita coba lihat di sini kita masuk ke aksesibilitas ya kita ke setelan tambahan kemudian ke aksesibilitas dan di sini ada di pengelihatan dan di sini ada ukuran tampilan nah ukuran tampilan ini kita ubah Oke ke XS nah ke X seperti ini kita langsung saja pilih aja pilih Oke dia akan berubah merubah semua icon dan ukurannya juga akan menjadi kecil kita coba juga di sini untuk di Poco X3 teman-temannya kita masuk ke dalam setelan tambahan kemudian ke aksesibilitas dan ke pengelihatan kita coba ubah ukuran tampilannya di sini menjadi XS nah seperti ini kita langsung saja pilih dan oke nah untuk settingan ini ini tergantung kenyamanan teman-teman ya pingin yang mana kalau terlalu kecil lebih baik tadi yang S saja Oke di sini kita sudah ubah dan kita coba lihat di sini untuk di nah ya lihat teman-teman untuk ditampilan awalnya juga di sini untuk icon iconnya dia kecil-kecil ya sama juga seperti di sini di Poco X3 Pro saya juga kecil-kecil tuh jadi kecil banget ya Nah kemudian kita coba di sini untuk UI kontrolnya dan ternyata dia jadi mini seperti ini teman-teman lihat dan sama ya jadi kecil banget seperti ini untuk UI dari kontrol senternya jadi ini kalau menurut saya sih kurang menarik ya jadi kecil seperti ini gitu loh jadi seperti diperkecil gitu nah ini juga ya teman-teman untuk notifikasi dan lainnya ini sepertinya dipaksain gitu loh ya untuk UI kontrolnya nah makanya di sini lebih baik kalau menurut saya sih lebih baik ya seperti tadi ya pakai yang S saja lah standar biar kelihatannya bagus tapi itu juga sih bagus gitu kan enggak terlalu gimana gitu masuk ke aksesibilitas kemudian keperlihatan kita ubah lagi menjadi S ya ini kita pilih dan oke sama juga di Poco X3 Pro juga saya pakainya yang itu aja lah jangan yang tadi terlalu kecil jadi kelihatannya jelek ya teman-teman ya jadi seperti yang dipaksakan gitu ya Nah kita coba balikkan lagi ke S dan kita pilih sini oke sip ya ini udah dan sekarang kita coba lihat nah ya ini udah mantap lah tuh udah kembali lagi normal ini juga sama nah kalau ini pas sih seperti itu ya ini pas sip ya mantap nih kalau udah seperti ini mah nah ya oke itu saja mungkin teman-teman ya di sini untuk di Poco F3 bagi teman-teman yang masih belum berubah untuk UI kontrolnya di MIUI 13 bisa langsung install nanti aplikasi plug-in UI sistemnya ya yang seperti saya praktekkan ini jadi teman-teman langsung saya download linknya ada di deskripsi seperti biasa ya oke seperti itu aja mungkin di video kali ini mudah-mudahan informasinya bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya